Intro Assalamualaikum Sobat Radar Jogja Channel Jumpa lagi kita di Wonderful Ramadan Kali ini bersama saya Tiva Nurina Sudah ada di Pasar Sore Kauman Tepatnya di Jalan Kayi Haji Ahmad Dahlan Jadi Pasar Sore ini merupakan Salah satu kelopor Pasar Ramadan Yang ada di Yogyakarta Yang wajib kamu kunjungi untuk mencari takjil Ada apa aja di dalam? Yuk kita lihat Bagi orang Jogja Pasti sudah tak asing lagi Cari takjil dimana? Kauman Meski kini banyak sekali Pasar Sore Ramadhan di mana-mana Pasar Sore di Kampung Kauman tetap tak kehilangan pesonanya Di sepanjang gang sempit ini Berbagai menu tradisional sampai kekinian bisa kita temui Mulai dari aneka gorengan Es sirsak, setup jambu, sate, permen gulali Berongkos, masakan perumahan Otak-otak Tapi, ngebuburi di kauman tak lengkap rasanya kalau belum mencisipi kicak Makanan khas kauman yang terbuat dari ketan dan nangka yang cuma ada di bulan ramadhan Nah ini ada yang namanya kicak Ini dari ketan, kelapa, terus nangka sama pandan Jadi ini makanan ini cuma ada di bulan ramadhan Di pas puasa aja ya bu ya Satu ini dijual 3 ribu ya di sini ya Rasanya manis sama enggak gurih gitu Bu, dua ya bu Hingga makanan khas India yang dijual oleh orang Indianya langsung Paratha Nama Paratha India Paratha alo famous in India We have beef or chicken We put the telur, we put sayuran and roti India called chapati We put everything together But it's a famous food in India Also can be used iftar Or you can use even celebration like lebaran ya Terima kasih Hai, gue selamat datang Hai, gue selamat datang Borong ya Borong yang beli apa ya? Aku beli patara, makanan khas India gitu Terus sama beli Oh, yang ada Wah, carinya gitu ya? Enggak ada sih Oh, enggak ada Ini yang pakai saus Iya, pakai saus gitu Ini isi ayam gitu Oh, isi ayam Apa harganya? 25 ribu Nanti kita makan bareng aja ya Oh, abis ini mau kemana? Ah, aku abis ini mau ke Masjid Kauman Kalian bareng ke sana? Oh, boleh Kita selamat datang ke sana Boleh Boleh Masjid yang terletak di sisi barat alun-alun utara Jogja ini Didirikan oleh Sri Sultan Hanungku Buwono pertama pada tahun 1773 Nah, sejak masa pemerintahan Hanungku Buwono ke-8 Masjid ini memiliki tradisi buka puasa dengan menu gulai kambing Nah, jadi kita sudah sampai di Masjid Gede Kauman Nah, ini tuh masjidnya selalu ramai sama pengunjung Jadi pengunjungnya tuh gak hanya warga Jogja saja Pengunjung dari luar Jogja kalau ke sini biasanya ke Masjid Gede ini Terus ada yang spesial gitu gak sih? Nah, kalau di sini Setiap hari Kamis itu ada menu khasnya Penuh khasnya itu kambing gitu Penuh khasnya kambing Oh, jadi tiap hari Kamis itu ada menu buka puasa buat jamaah kambing ya? Iya Penuhnya menu kambing Kambing bisa gulai, bisa tongsen, bisa saten Hmm, dan itu buat ribuan orang yang di sini ya Ini udah azam, kita langsung masuk aja gimana Oke, yuk Dadah Dadah Dadah